Oke, selamat datang teman-teman di video saya ya. Yang kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan ya, tutorial, sedikit tutorial mengenai dasar-dasar Grasshopper yang mungkin teman-teman bisa coba untuk pelajari ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar juga gitu. Grasshopper ini sendiri, kalau teman-teman tahu, kita akan selalu mulai dari program Rhino ya. Karena dia berjalan di atas Rhino. Oke, kita mungkin langsung saja kita akan mulai. Saya pakai Rhino 6 ya, di sini. Oke, Rhino 6 sudah muncul. Oke, apa yang akan kita bikin hari ini? Hari ini kita akan bikin yang namanya Waffle Structure. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini penggunaan interlocking-interlocking, di mana mereka bisa dipakai untuk span yang cukup besar ya, seperti teman-teman lihat di gambar ini gitu ya. Mungkin cukup rame gitu ya. Ini akan kita coba bikin hari ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, dari sini teman-teman itu bisa bikin, kita hari ini akan coba bikin yang Waffle Structure ya. Kalau saya, kita akan mulai coba bikin tutorialnya. Kita akan menggunakan, pertama kalian menggunakan Rhino dulu, kemudian kita baru berpindah ke Grasshopper. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Jadi kita akan mulai dengan, sebenarnya shape utama, shape awalnya itu teman-teman bebas ya. Boleh menggunakan kotak biasa atau menggunakan curve. Ya, menggunakan, ya ini kayak curve kayak gini ya. Teman-teman juga boleh gitu. Di tutorial ini saya akan coba menggunakan curve ya. Karena kita akan berusaha bikin Waffle. Nah, ini akan saya bikin dulu. Ya, bikin aja agak besar, nggak apa-apa. Ini teman-teman bebas ya. Di dalam tahap ini teman-teman bebas mau menentukan, mau bentuknya kayak apa, terserah. Pokoknya kita akan bikin bentuk yang akan menjadi dasar dari penyanyi kita. Oke, saya matikan. Nah, oke. Ini sudah jadi ya. Ini adalah bentuk yang akan saya bikin sekarang. Ini saya coba besarkan. Nah, besarkannya adalah dengan kalian double-click ya. Top ini-nya. Atau kalian pakai perspektif mungkin. Atau mau bikinnya menyamping gitu. Bisa juga. Kita akan bikin yang normal dulu. Kemudian, kalau teman-teman lihat di sini. Itu mereka punya semacam, pastikan kayak semacam kolom gitu ya. Untuk ini dari bawah ke atas. Oke. Kita bikin. Saya di sini bikin menggunakan circle. Kita akan bikin. Satu. Jadi, kita bikin dulu bentuk dasarnya. Dua. Ya, sorry. Supaya bisa banyakkan. Dua. Tiga. Kemudian, empat. Ya. Oke. Ya, sorry. Ini mungkin agak kesana sedikit. Ya. Oke. Kemudian, teman-teman harus bikin lagi yang kecilan ya. Yang lebih kecil sebagai... Apa ya. Kayak semacam kolom sebenarnya gitu. Di sini kita tidak akan bermain dulu dengan yang namanya ukuran ya. Karena ini saya hanya mau memberikan konsep aja gitu ya. Karena ukuran kan teman-teman bisa ya. Tinggal masukin aja gitu. Sesuaikan dengan milimeter, meter, dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Ya, teman-teman bikin seperti ini. Jadi, untuk urusan kolom ini, bulet-buletan ini yang saya berusaha bikin itu juga teman-teman terserah. Ya, teman-teman bebas mau bikin. Teman-teman lihat contoh gambar yang tadi ini. Ya, kita hanya coba lihat bahwa di sini mungkin ada semacam... Apa ya. Ya, kayak kolom ya sebenarnya ya. Oke. Kemudian, teman-teman bisa coba klik yang ini. Ya, garis spline yang apa. Curve besar yang teman-teman sudah bikin. Kemudian akan masuk ke surface dan planar curves. Klik. Tag. Nanti dia akan jadi gini. Kalau teman-teman punya teman-teman sudah ada plus seperti ini. Teman-teman cukup bikin dia jadi shaded. Ya, nanti dia akan seperti ini. Kita akan balik ke perspektif dulu. Ya, supaya 4 dulu ya. Kemudian, teman-teman perspektif ini teman-teman bisa bikin jadi shaded juga. Top ini semestrasi. Ini kan hanya preferensi penglihatan saja ya. Kemudian, shape ini teman-teman bisa bawa naik gitu ya. Sama bentuknya. Seperti ini. Ya, dari sini teman-teman akan dia rebuild. Teman-teman ketik rebuild. Tag. Yes, kok nggak mau. Sorry, ini karena 2. Oke, klik ininya saja ya. Jadi, jangan di klik sama curve-nya juga. Ini ada curve juga nih. Ya, di klik ininya saja. Kemudian teman-teman rebuild. Nah, di sini teman-teman itu sebenarnya bebas untuk menentukan berapa banyak poin yang teman-teman mau. Cuma, saya harus beritahu bahwa semakin banyak poin yang teman-teman lakukan. Berarti dia akan semakin detail secara dia punya kemiringan tuh. Ya, kayak teman-teman bikin contour aja ya. Semakin banyak garis contour, teman-teman makin detail kan. Ini juga sama. Jadi, apa yang teman-teman lakukan adalah kalau saya biasanya sih segini saja cukup gitu ya. F10, F10. Teman-teman oke. Ya, kemudian di sini akan banyak ya. Akan banyak. Kemudian teman-teman kalau mau memunculkan titik, karena kita akan menyedi titiknya. Teman-teman klik F10. Tag. Kalau di komputer teman-teman tidak ada muncul apa-apa, itu atau mau muncul komen yang lain, teman-teman bisa klik FN dan F10 ya. Mungkin karena keyboard itu beda-beda tiap laptop dan komputer. Gitu. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa cek kita sambil kita lihat di 4 ya. Karena kita perlu bantuan dari 4 ini. Nah, teman-teman lihat nih. Bagian yang di dekat-dekat sini, teman-teman itu bisa pindah-pindahan. Misalkan ini, 2 titik ini saya mau pindah ini. Ya, saya pindahin ke sini nih. Tag. Ya. Kemudian di sini saya mau tarik nih, lihat di perspektif. Saya akan bikin set, tarik ke bawah. Nah, teman-teman lihat di sini. Ya, di right dan left itu mereka akan berubah. Di front, sorry. Ya, ini frontnya juga saya shaded ya. Nah, inilah yang menjadi kolom-kolom yang teman-teman suka lihat di gambar ya, kayak tadi ya. Kemudian ini, misalkan 2 ini teman-teman mau bikin juga. Turunkan. Bisa teman-teman nggak mau terlalu ini ya. 2 ini. Nah, ini teman-teman bisa pindahin ya. Terserah teman-teman mau gimana. Saya sini sih pindahin aja. Ini. Bawah. Arif. Oke. Ya, kemudian ini lagi. Mana? Ini kan garisnya ya. Misalkan supaya ini tidak begitu terganggu. Saya mau ininya 2 ini, tarik sini ah. Gitu ya. Tarik sini. Pintar. Shapenya berubah. Ya. Kalau kayak gini gimana caranya? Ya sudah. Berarti teman-teman, ininya memang harus sebesar ini. Gitu ya. Tidak apa-apa. Setiap luar ini. Nah, makanya saya bilang tadi kan. Semakin teman-teman detail ininya, ininya akan semakin terjaga. Tapi, teman-teman akan semakin ribet untuk ngedit-ngedit beginian ya. Ini pasti hancur nih. Set. Saya bikin. Tag. Lihat. Bentuknya pasti aneh. Ya. Nah, kali ini teman-teman bisa edit dari sisi sini. Surface point ya. Bukan surface. Karena surface itu ininya ya. Teman-teman naikin aja. Seh. Ya, lumayan ya. Tuh. Oke. Kemudian, kita akan lanjut ke dalam tahap di mana kita akan nge-trim. Ya, kita akan nge-trim. Jadi, teman-teman cukup select lingkaran-lingkaran besar yang teman-teman sudah bikin. Tadi kan bikin 2 ya. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Teman-teman select lingkaran besar yang teman-teman bikin. Kita pindah ke top view. Kemudian, teman-teman ketik trim. Ya. Ini masih pastikan bikin di-shaded. Kemudian, klik tag. 3, 4, 5. Jadi, bolong. Ya. Lihat. Tuh. Bolong. Ya. Kemudian, teman-teman bisa bikin di sini ya. Dari sisi selesai ini. Sama seperti ini. Teman-teman bisa bikin ini ya. Tiga ini. Yang kecil nih. Lingkaran yang kecil. Teman-teman klik aja. Di-select. Teman-teman ketik extend. Eh, sorry kok extend. Extrude. Maaf. Extrude. Ya. Klik. Teman-teman mau berapa. Misalkan 1. Ini kan dalam mili ya. Berarti saya coba aja. Misalkan 10. 10 itu biasanya terlalu besar soalnya. 5. Ya. Misalkan 5. Nah, kemudian. Karena teman-teman sudah punya. Ya. Sekarang kita akan coba untuk menggabungkan. Ini. Yang besar ini dengan yang di bawah ini. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah. Kita ketik. Apa namanya? Kom. Bukan. Blend. Blend. SRF. Blend surface. Blend surface atau blend curve? Harusnya sih blend surface. First edge. Klik ini. Ya. Terserah ya teman-teman mau di mana ya. Pokoknya kita akan menggabungkan yang di atas. Yang bolongan itu dengan yang di bawah yang kolomnya. Dan yang ini dong. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kena lebih kelihatan di sini. Sorry. Klik. Enter. Nah. Nanti akan muncul seperti ini nih. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Bagaimana teman-teman mau bikin dia lebih langsing kah ininya. Nah, teman-teman atur aja sesuka teman-teman. Gini. Ya. Kemudian teman-teman sama ya. Caranya blend SRF. Satu. Dua. Enter. Sedia dulu. Kira-kira sudah oke. Ya. Nah. Kira-kira sudah oke kan. Oke. Lagi. Blend SRF. Enter. Nah, ini karena ini bentuknya agak aneh. Dia pasti agak aneh nih bentuknya. Ya. Bentuk akhir jadi akhirnya pasti aneh nih. Dari awal kan soalnya. Oke. Lanjut lagi. Satu. Terakhir. Dua. Sip. Oke. Sip. 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 Nah, ini adalah bentuk yang kita bikin. Nutup gitu ya. Gitu. Dia di bawah tanah. Jadi fungsinya. Oke. Kemudian. Sebenarnya kan ini kan kadang-kadang di atas suka. Di ininya. Cuma kita akan coba bikin. Dari sini. Berarti kita sudah punya. Satu. Dua. Ya. Tiga. Empat. Lima ya teman-teman ya. Oke. Kita akan masuk ke Grasshopper sekarang. Ya. Teman-teman ketik di komennya. Grasshopper. Grasshoppernya akan jalan. Ya. Eh. Sorry. Saya typo. Grasshopper. Nah. Oke. Grasshoppernya jalan. Kemudian. Yang harus teman-teman lakukan pertama adalah teman-teman klik. Double klik. Kalau teman-teman belum tahu apa-apa tentang Grasshopper. Silahkan coba ikuti aja. Saya akan coba jelaskan sedikit per sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Oke. Teman-teman bisa klik. Double klik di sini. Ya. Ketik aja. Surface. Surface. Jadi di sini itu kita punya geometri nih. Teman-teman bisa lihat ahwa. Kita punya circle, curve, plane. Ya. Lalu-lalu-lalu. Dan ada geometri. Ya. Surface. Nah. Di sini kita pakai yang namanya Surface. Ya. Surface. Ini kan tidak ada input nih ya. Kita belum punya input apa-apa nih. Kita akan. Makanya dia ada muncul kuning nih. Kok fail to collect data? Karena tidak ada data. Gitu ya. Oke. Kita akan klik kanan. Set multiple surface. Kemudian teman-teman akan select. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ya. Yang kita tonton. Kolomnya jangan. Ya. Kolom utamanya jangan. Cukup enter. Mereka akan jadi merah ya. Kalau teman-teman klik. Jadi hijau. Ya. Oke. Dari sini teman-teman akan mau bikin. Ya. Untuk bikin waffle itu. Namanya adalah. Contour. Contour ini ada dua jenis. Ya. Di sini kita akan coba pakai yang ini. Shape. Yang seperti ini ya. Jadi atasnya itu shape. Karena ini mirip ya. Contour. Nah. Ya. Bedanya cuma ini curve. Dan ini shape. Nah. Kalau misalkan saya bikin ini parameter ya. Saya bikin misalkan distance-nya saya udah set gitu ya. Sepuluh. Gitu ya. Distance-nya itu 10. Berarti. Di sini masih milimeter. Berarti 10 milimeter. Ya. Berapa. Perbedaannya. Gitu. Kemudian teman-teman set ini. Nah. Ini kan yang hijau itu. Harusnya kan Y ya. Misalkan saya mau bikinnya ke arah hijau dulu nih. Berarti saya bikinnya ketik aja Y. Nanti ada muncul unit Y. Ya. Kalau teman-teman lupa. Untuk double click ini. Teman-teman bisa. Bisa untuk munculin video ini. Teman-teman bisa double click. Oke. Teman-teman hubungkan. Ini ke sini. Ya. Teman-teman mau lihat perbedaannya. Surface. Dia mau. Kita coba di sini mau nggak. Di sini nggak akan. Kenapa? Karena surface itu merupakan. Bukan merupakan curve. Ya. Teman-teman ingat ya. Surface itu bukan merupakan curve. Ya. Dia adalah bentuk objek 3D. Berarti teman-teman harus bikin. Di. Yang namanya. Shape. Gitu. Ya. Oke. Ini kita tidak pakai ya. Kita akan pakai yang ini aja. Nah. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Bahwa kita punya. Sudah ada garis-garis merah nih. Ya. Garis merah ini tentukan sama apa? Sama unit Y. Ya. Dengan yang number slider nih. Nah. Ini kalau saya geser. Tuh. Ya. Dia akan makin banyak. Ya. Kita coba aja. Geser aja. Jadi. Misalkan jadi 2. Ya. Ini bebas ya. Teman-teman bebas memenentukan. Yang jelas semakin besar rangka. Dia akan semakin jauh. Ya. Jadi teman-teman. Tentukan sama topik teman-teman. Masing-masing bikinnya apa. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah. Habis kita bikin contour ini. Kita bisa lihat ya. Dia itu kan punya ketebalan ya. Ya teman-teman ya. Berarti. Kalau dalam kita bikin seperti ini. Teman-teman harus ingat. Bahwa kita akan sering bertemu sama. Yang udah pernah pakai blender. Pasti tahu. 3ds max ya. Ada yang namanya extrude. Ya. Base-nya. Contour-nya kita klik ke base. Ya. Nah ini kita bisa lihat nih. Parameter direction-nya tidak ada. Kenapa? Karena saya belum kasih. Ya. Dia tidak tahu. Mau extrude kemana kan. Saya bisa kasih. Nah ini di sini kita akan lihat nih. Karena ini kita arahnya. Kita boleh milih ya. Kita boleh milih. Kita mau menentukan tinggi si. Per wafelnya. Atau mau menentukan tinggi si. Eh. Lebarnya dulu nih. Bebas ya teman-teman. Terserah. Teman-teman harus ingat bahwa yang. Ingat ya. Yang warna hijau. Kalau saya lihat di atas ya. Nggak kelihatan. Hijau itu. Itu yang. Hijau itu. Y. Yang merah itu X. Jadi kalau saya mau bikinnya. Misalkan. Panjang dulu. Eh. Lebarnya dulu. Berarti saya harusnya bikinnya. Y dulu. Ya. Direction. Nah. Lihat. Sekarang dia arahnya ke sana kan. Karena mengikuti Y. Ya. By default. Ini harusnya menggunakan 1 kosong. Jadi extrusionnya itu 1 mili. Gitu ya. Tapi teman-teman pun bisa mengedit ini ya. Misalkan teman-teman mau ini sebanyak 10 mili. Gitu. Ya. Teman-teman pun bisa edit. Seperti ini. Nah. Nanti teman-teman bisa sliding nih. Set. Jadi kecil. Gitu. Ya. Kemudian teman-teman kalau untuk extrusion yang ini kan kita baru menggunakan yang apa ya. Kita baru menentukan yang lebarnya ya. Untuk tingginya kita belum. Ini teman-teman akan lakukan sama seperti ini ya. Prinsipnya. Karena teman-teman hanya akan mengubah ke unit Y nya. Gimana caranya? Yaudah teman-teman copy aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Kemudian teman-teman akan disconnect contour ini dengan base ini. Teman-teman tekan Ctrl dan contour. Lihat ya. Itu cursornya berubah jadi warna minus dan warna merah. Klik. Ya. Ini akan orange. Nah teman-teman extrusion ini. Klik ke sini. Ganti unit Y nya. Ganti dengan teman-teman mau ke arah mana. Mau ke atas kan. Berarti teman-teman harus Z. Ya. Faktornya. Misalkan teman-teman tetap mau satu. Direksinya gini. Ya. Jadi. Ya. Gitu. Oke. Ini baru satu sisi ya. Baru satu sisi. Gimana kalau saya mau bikin dua sisi? Ya sudah. Teman-teman cukup. Teman-teman nih. Sorry. Saya gedein aja ya. Karena kita udah gak bikin lagi nih. Teman-teman tinggal copy ini. Ya. Jadi surface nya gak usah ya. Karena surface nya itu masih masuk ke dalam satu. Teman-teman bikin dua juga gak masalah. Tidak masalah. Tapi. Untuk efisiensi. Teman-teman bikin aja. Surface nya gak usah. Oke. Sama ya. Ctrl C, Ctrl V. Tarik ke bawah. Ya. Kalau mau lihat perbedaannya. Ini kan. Ada dua ya. Sama persis. Nah. Teman-teman tentunya akan berubah. Bukan menggunakan unit Y lagi. Tapi unit X. Ya. Karena teman-teman maunya ke arah. Tadi kan kita sudah bikin yang ke arah sana ya. Ini tadi unitnya kan unit Y. Ya. Kita akan bikin unit X. Oke. Kita bikin X. Klik. Klik. Ya. Nah. Tuh. Lihat ya. Langsung bikin jadi waffle. Tuh. Oke. Nah. Kemudian. Ini sama ya prinsipnya. Teman-teman tadi menggunakan Y, Z ya. Intinya ingat aja. Hijau itu Y. Merah itu X. Ya. Dan Z itu karena di dalam. Namanya NURBS ya. Ada NURBS. Ada. Satu lagi saya lupa. Curves gitu. Pokoknya di daerah 3D Modeling itu di sini kita mendefinisikan dengan X, Y, Z ya. Oke. Kita tinggal ganti Y dan Z ini sesuai dengan yang teman-teman mau. Ingat. Teman-teman itu kan bikin dari sisi sana ya. Berarti kalau teman-teman mau nge-define harusnya adalah X dan Z. Defaultnya seperti itu. Karena itu. Berarti ya. Paham ya maksudnya. Jadi seperti ini. Saya mau bikin X. Kita lihat bahwa ini kita masih nggak ada ketebalan nih. Kalau saya mau bikin ini ke sana. Ke kanan. Gitu ya. Ke arah. Ke arah yang warna merah. Ya sudah. Berarti saya bikinnya X dong. Karena ini kan sumbu X. Klik sini. Klik sini. Yang unit number slider ini terserah ya. Teman-teman mau bikinnya bebas. Itu tidak masalah. Karena itu hanya ukuran ya. Bisa ditentukan sendiri sama teman-teman. Oke. Kita akan bikin ketinggiannya. Ya. Ketik aja Z. Ya Z itu. Karena Z itu ke atas kan. Z itu ke atas. Hubungkan. Hubungkan. Jadi deh. Ya. Dua-duanya jadi. Itu. Ya. Kemudian teman-teman mungkin ada mau bikin juga. Seperti ini ya. Mungkin teman-teman mau di grup. Ya. Kalau teman-teman mau di grup. Saya biasanya langsung grup aja di sini. Ya. Jadi dua ini. Saya akan klik. Saya akan klik juga. Ini kan nggak bisa nih ya. Dua gini nggak bisa. Teman-teman tekan shift ya. Tadi kalau mau nge-delete. Teman-teman pakai control. Ini ya. Delete. Teman-teman kalau mau ini teman-teman pakai shift. Gitu. Oke. Nah. Dari sini. Sudah jadikan. Kita akan klik kanan. Click. Ya. Teman-teman group aja. Yes please di grup. Ya. Ini klik kanan. Kalau tadi kelewat ya. Group. Klik kanan. Bake. Di grup. Yes please. Nanti kalau ada layer. Teman-teman di sisi kanan ini banyak layer. Nanti di sini akan muncul. Rrrr. Banyak layer. Oke. Oke. Sip. Grasshopper sudah selesai. Kita akan lihat di sini sekarang. Kemudian ini. Surface ini bisa kita delete. Ya. Surface ini delete. Yes maaf. Surface ini delete. Ya. Surface ini di delete. Surface ini juga di delete. Ya. Jadi kan. Jadi. Ya. Waffle-nya sudah jadi. Tadi seperti saya sudah bilang ya. Kalau di cap itu tidak masalah. Ini teman-teman sudah siap. Ya. Ini tinggal di export aja. Kalau teman-teman mau pakai di project-project teman-teman yang lain. Ini lingkaran-lingkarannya silahkan di delete juga. Gitu ya. Sudah tadi dipakai. Ini teman-teman bisa menggunakannya di. Mungkin teman-teman punya pakai di Revit. Ya. Atau mungkin ada yang pakai di SketchUp. Ya. Itu bisa dipakai. Kalau saya mau lihat renderingnya gimana. Oke. Renderingnya itu teman-teman lihat dari sini. Ya. Ini. Tadi ada wireframe ya. Wireframe. Kemudian ada shaded. Yang tadi kita pakai. Render. Nah. Render seperti ini nih. Ya. Nah. Ini sorry. Ini saya lupa hapus ya. Surface. Nah. Oke. Ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Gitu ya. Sip. Oke. Semoga tutorial saya membantu. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya. Terima kasih. Ya. Salam sehat selalu. Semoga sukses. Sip. Sip.